Konten atau video saya kali ini Saya akan ajak kita jalan-jalan Dari Tsimshacoy sini Kita akan pergi ke Lohas Park Jadi saya akan kasih lihat sebagian daripada Tsimshacoy ini Terus kita akan naik MTR Kita sama-sama pergi ke Lohas Park sana Kita Arah ke depan sana Ke Kompleks Masjid Jadi kalau Perayaan Idul Fitri, Idul Adha Ya ataupun Sholat Jumat Ya disini tuh rame banget Ini dia nih yang ada di depan Chungking Mansion ya guys Di depannya persis Dan juga di lampu merah Dan juga di seberangnya Oh begini ya guys disini Nah disini juga tuh Apartemen-apartemen Mewah ini nih Tuh teman-teman bisa lihat Guys keren banget nih nih Yang ada di Lohas Park ini Apartemen-apartemen Mewah Tinggi Berjejeran Yang sudah berdiri Dan juga yang lagi dibangun Nih Ini kayak Apa Kayak monster building Yang modern guys Wah ini tempat ini tuh Tenang banget guys Jauh dari Hirupikuk Kota Hongkong Wih Hello guys Apa kabar buat kita semuanya Semoga sehat Sukses Dan bahagia Doa saya Buat teman-teman Dimanapun teman-teman Berada Dan jumpa lagi Dengan YouTube channel saya Initial ABT YouTube channel tinggal di Hongkong Dan tinggal di Macau Teman-teman sekarang saya ada di Simsa Coy ini Konten atau video saya kali ini Saya akan ajak kita jalan-jalan Dari Simsa Coy sini Kita akan pergi ke Lohas Park Jadi saya akan kasih lihat Sebagian daripada Simsa Coy ini Terus kita akan Naik MTR Kita sama-sama Pergi ke Lohas Park sana Jadi Lohas Park ini dia Kalau saya bisa bilang Dia sudah pinggiran Daripada Hongkong Tetapi dia di sebelah selatan sana Oke Let's go kita Kelilingin Simsa Coy Terlebih dahulu Jadi teman-teman bisa lihat ya Simsa Coy di Hari Minggu ini tuh Seperti ini Hari ini tuh memang Hari libur ya Jadi ini tuh Rame Ini di dekat Kolam Renang ini Dan juga Kaulun Park Jadi Kalau kita mau ke Kaulun Park Itu dari sini Dan kita juga mau ke Kolam Renang Ini dia nih Kita mau pergi Pergi ke kolam renangnya Dan Kalau yang banyak-banyak Orang itu Di sebelah sana Dari masjid Terus Kesebelah sana lagi Ke arah Chungking Mansion Di sana Ini Oh orang Indonesia guys Tuh Oke Disini Sebagian Ini ya Sebagian Toko-toko itu Pada tutup Gak tau ini kenapa tutup Padahal Seharusnya buka kan Karena hari Minggu Oh dia juga udah ini guys Udah Caplap ini Udah Ya kalo Caplap disini Udah berhenti Berbisnis Gak tau sebabnya Apa mungkin Bangkrut Atau Pindah tempat Atau lain Sebagainya Oke Kita Arah ke depan sana Ke Kompleks Masjid Kemudian kita Akan Pergi ke Arah Mirador Mansion sana Dan dari sana Saya kasih lihat Di dekat Chungking Mansion sana ya Abis itu kita akan Naik ini Naik MTR Pergi ke Lohas Park Ini Teman-teman Orang Indonesia ini Halo mbak Halo Jadi lagi pada Santai-santai dia Nih Di depan itu tuh Masjid Ini masjid yang Paling besar di Hongkong Guys Masjid Simsa coy Itu dia Ada di depan kita Jadi Kalau Perayaan Idul Fitri Idul Adha Ya Ataupun Sholat Jumat Ya disini tuh Rame banget Ini dia nih Masjid Yang ada di Simsa coy Tuh Banyak teman-teman Yang tanya sama saya Kalau Misalnya Nginap di Simsa coy Sini yang Dekat ke Masjid ini Itu hotelnya Dimana ya Yang rekomendasi Nah disini tuh Banyak hotel-hotel Yang saya Rekomendasikan Disana itu Oh di sebelah sana Guys Yang di Apa namanya Yang di Kimberly Yang di The One sana Terus belok ke sana Itu ada Hotel-hotel yang Bagus juga disana Atau teman-teman Mau yang low budget Hotelnya Ya teman-teman bisa Ke Chungking Mansion Sana gitu Chungking Mansion kan Ya siapa yang gak Kenal dengan Chungking Mansion Nah Ini nih teman-teman Kita ini Yang lagi Halo mbak Apa kabar Lagi pada Santai-santai Tuh Nah di atas sana itu Taman Kalun Park Cuman saya gak akan Kesana Karena Tamannya itu Luas Masuk sampai kesana Dan muter ke Keba kiri Halo Kamu dari mana Dari Indonesia Oke Very good Oke ini dia MTR Simsa coy Exit A1 Jadi yang mau cari tau Masjid Ya dari Exit A1 Itu masjid sampingnya tuh Masjidnya gede banget Dan juga Yang mau ke Harborview Yang Avenue of Stars Ya itu dari sini Kita lurus aja Jadi saya kasih Lihat dulu ya Di sini Buat kita semuanya Yang Simsa coy Di sore hari itu Seperti apa Oke kita lewat Sini aja ya Nah disini tuh Ya Rame ya Kalau hari Minggu Toko-tokonya Terus Yang mau naik bus Yang disebelah sini Yang diseberang sana Itu rame Saya kasih lihat Yang di depan Chungking Mansion Jadi kita akan nyeberang dulu Ke Chungking Mansion sana Terus kita akan jalan Ke arah NTR Walaupun disini Kita bisa masuk MTR Tapi saya kasih lihat Terlebih dahulu Yang di Depan Chungking Mansion sana ya Ini dia nih Yang namanya Simsa coy Yang di depan kita ini Ini I Square Nih Jadi I Square ini Mall Saya pernah bertemu Artis disini Lamsweat Saya bertemunya Tapi di depan sana Teman-teman bisa Lihat disini tuh Wah rame guys Semua turis-turis itu Pada berkumpulnya Itu disini Kita masih lurus lagi Di lampu merah Kita nyebrang Chungking Mansion Kemudian kita ke Lohas Park Ya disana itu Pasti rame banget guys Depan Chungking Mansion sana Nah itu dia tuh Siapa yang tidak kenal dengan Chungking Mansion Tempat Yang sangat legendaris Tempat para backpacker Di seluruh dunia berkumpul Itu dia tuh Lebih dari Lima film Mandarin Itu syutingnya di Chungking Mansion sana Tuh Dan teman-teman bisa lihat ya Di sekitar sini tuh Hai mbak Halo Mantap jiwa Oke Nih Kita nyebrang terlebih dahulu ya Baru kita arah MTR yang sebelah sana Yes kita nyebrang Nih Dan Kita kan belok kiri Ini dia nih yang ada di depan Chungking Mansion ya Guys Di depannya persis dan juga di lampu merah Dan juga di seberangnya Nih Oke kita ke MTR ya sebelah sana Oh iya ada satu hotel lagi guys yang saya mau rekomendasikan buat kita semuanya Hotel yang Untuk lokasinya itu ya saya bisa bilang the best Ini dia tuh Holiday Inn Holiday Inn Tuh Holiday Inn Nathan Road Tuh kan Holiday Inn Nathan Road Jadi dia tuh Pas di depan Ini Pas di depan Nathan Road Sampingnya Sampingnya Chungking Mansion Tuh Jadi disini kita mau cari makanan Mau transport ke airport Mau ke MTR Mau belanja Malam-malam cari makanan Kita mau ke Harborview Avenue of Stars Disana Itu gampang banget Kita kalau nginapnya di Holiday Inn Nathan Road Ini nih Jadi teman-teman sudah tau ya Hotel rekomendasi di Tsimshacoy Ya ini dia nih Holiday Inn Nathan Road Oke guys Sekarang kita menuju ke MTR MTRnya itu MTR Modi Road Motelo Dia disini tuh N5 MTR N5 Nah kita masuk dari sini ya Tuh Lagi ada yang foto-foto guys Wow Oke Disini kita masuk Dan Ya sampai di bawah kita Muter balik Begini Saya sudah berkali-kali Kasih tau buat teman-teman Semuanya Kalau disini kita MTR Tsimshacoy itu disebelah sini Yang ada jalur Tune One Line Ya disini Tapi kalau kita mau ke Ini nih Ke Isimshacoy Ya kita mau ke arah Ke Tune Moon Yunlong Nah kita kesini nih Tuh Atau kita mau ke Wukaisa Ke apa namanya Ke Kaitak Bandar udara Hongkong yang lama Ya itu juga disini Oke guys Sekarang kita Jalan Menuju ke MTRnya MTR Tsimshacoy Tsimshacoy Cam Stasiun TST Ini dia nih Guys kita masuk ke Dalam terlebih dahulu Terus saya kasih tau Kita akan lewat MTR Jalur mana Kita Tap kartu dulu nih Tap Terus kita masuk Nih Terus kita turun ke bawah ya Nah guys kita ambil Jalurnya ini ya Jalur ke Tune One Terlebih dahulu Ini dia Tune One Terus nanti kita akan Pindah kereta Jadi ini jalur ke Tune One Kita ambil kereta yang warna hijau nih Yang ini Nah Untuk ambil yang warna hijau ini Kita harus turun di Yawmatai Di Yawmatai bisa Mongkok bisa Prince Edward juga bisa Dan kita akan pergi ke ini Tiu Geng Leng Oke Nah dari Tiu Geng Leng ini kan Kita tinggal ke Lohas Park Untuk pergi ke Lohas Parknya itu Itu ada Beberapa cara Kita bisa Naik Kereta yang arah ke Sentral Tapi kita turunnya di Admiralty Nah dari Admiralty kita pindah kereta yang Kereta warna biru Pulau Hongkong Nah abis itu Kita ke ini nih Ke North Point Ataupun Kuari Bay bisa Nah dari Kuari Bay tinggal ambil kereta yang Ini nih Oh Yang ke Cungkuan O juga Terus kita ya Turun di Cungkuan O kita Ke Lohas Park Ini bisa Atau kita juga mau naik bus Itu Bisa kita naik bus Cuman yang saya kasih tau sekarang Buat teman-teman semuanya Itu yang Yang jalur Lewat jalur hijau ya Kita nanti turunnya di Mongkok aja Mongkok Nah kita udah sampai di Mongkok ini ya Guys Mongkok Dan kita segera turun dari keretanya ini Oke Nah Kita Keluar dari sini Terus Kita ambil yang Warna hijau kayak ini Tuh Nah dari Mongkok sini Itu pergi ke Tiyukeng Leng Yang warna Ungu Keretanya Nah keretanya itu Dua menit lagi Tuh Lengfenchung Dan dari sini Pergi ke sana itu ya Kurang lebih Setengah jam guys Karena Tai Chi Sekit Mei Kaulun Tong Lok Fu Wong Taishin Terus Diamond Hill Choi Hung Kaulun Bay Terus sampai ke Tiyukeng Leng sana Nah sampai di Tiyukeng Leng pun Kita akan Naik kereta lagi Untuk lanjut ke Lohas Park Ini dia nih Kartanya Dan Kita coba cari tempat duduk ya guys Kalau gak ada ya Apa-apa berdiri aja Tuh Ternyata bisa guys Ya coba Oke kasih orang aja guys Nih Tuh ada bibi juga Wah ternyata masih ada ini guys Yaudah kita duduk aja deh Jadi lagi ngobong Ajaik Apa Saya Mau kasih duduk Tapi kata si kakek Umurnya 87 4 sepcet Soi Wow Saya lah ya Tapi karena saya sudah mau turun guys Ini kan Udah di Yautong ini nih Dan saya sampai Tiyukeng Leng Terus turun Oke guys Kita sudah sampai ya ini Dan sama si Obrig Soi Soi I Kata Nore Soi Soi Nore Adik, jangan lupa untuk minum... Minum koffi Oh So... Selamat menikmati Aku sekarang Selamat menikmati 87 tahun Wow, terlalu Terlalu Oh, terlalu Oh, terlalu Oh, terlalu Oh, terlalu Terlalu Oh 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 Bye-bye Jadi ketemu orang tua yang Senang ajak ngobrol Dia mau ajak saya Minum kopi katanya Karena dia itu gak ada kerjaan lagi Usianya udah 87 Teman-temannya itu Udah seico Udah pada meninggal katanya Jadi... Dia ini nih Apa namanya Dia... Ya... Tinggal santai-santai aja Oke, sekarang Saya... Ini ya... Saya cari kereta yang ke Lohas Park Guys, saya mau ke Lohas Park itu Harus ambil Kereta yang arah Berlawanan Jadi saya harus Turun lagi ke bawah Nih... Yang... Ada di belakang saya Teman-teman bisa lihat ya Polam Lohas Park Tuh... Jadi saya harus Turun lagi ke bawah Kita turunnya lewat sini aja ya Lautai Tangga... Biasa Bukan lewat Singkong kayak Atau... Eh... Lift Nah... Teman-teman bisa lihat ini ya Wih... Ini itu masih... Original... Tahun 80an ini Tuh... Sebelah kiri... Kanan untuk... Apa namanya Untuk... Eh... Tempat ini Dia belum ada yang di roba-roba loh guys Ini masih peninggalan Inggris Dari... Eh... Beberapa puluh tahun yang lalu Yaudah Nah ini dia nih yang Ke Polam Lohas Park Kereta nomor 3 Nah kita... Ini ya... Kita masuk ke kereta ini Oke guys kita udah sampai di... Ini ya... Jungkwano ini Jungkwano Jadi di sini kita akan pindah kereta ke Lohas Park Nah kita turun dari kereta ini Oke kita cari kereta yang ke Lohas Park ya Nah teman-teman bisa lihat itu Yang ke Lohas Park itu masih 5 menit lagi Karena itu... Apa... Kereta yang ke Lohas Park dan juga ke Polam Ini sama jalurnya guys Cuma nanti dia ada tulisannya ke Polam Atau ke Lohas Park Jadi ya kita harus lihat di sini ya Kalau kita mau ke Polam Nah 2 menit lagi Kita tunggunya juga di sini Kalau kita mau ke Lohas Park Nah... Tuh 5 menit lagi Nah ini dia nih Keretanya Dan banyak juga yang mau ke Lohas Park ya Tuh... Karena keretanya itu Enggak tiap 2 menit seperti yang mau ke Polam Dia per 6 menit guys Oke kita... Naik ke... Itu ya... Naik ke keretanya ya Ini dia guys Stasiun... MDR Lohas Park Dan kita cari ini ya Cari... Tangga keluar ini Saya memang... Bahkan kesini sekalipun itu Saya sebenarnya belum pernah guys Jadi ya udah kita sama-sama Ini ya kita sama-sama Telusurin tempat ini Kita coba lihat ya Untuk... Berapa ini ongkosnya dari... Tadi saya naik dari Tsim Sha Choy ya guys Dari Tsim Sha Choy Sampai kesini Tadi berapa kali oper kereta Ini dia nih ongkosnya nih Oh... 11... 11 HKD juga ya Sama kayak dari Tsim Sha Choy mau pergi ke... Apa namanya... Jinwan 11 Dollar Nah ini dia... Lohas... MTR Malls Kita lihat dulu nih disini tuh seperti apa Terus kita... Keluar ya nanti Wah... Kayak gini ya disini Oh... Oh ini dia ini ya guys... Mall Mall di Lohas Park Itu ya kayak gini nih Ada... Bird Papas Ada El Bay Ada apa lagi yang disini Ada... Tomiyami Yang disana Tomiyami Oke... Kita keluar ya Kita cari... Kita akan lihat ini yang di... Luar daripada Lohas Park ini apa ini Tapi orang-orang pada ke atas ini ya Oke kita ini dulu kita... Kita... Oh... Lewat sana aja deh guys Kita... Mall... Lohas Park Yang di sebelah selatannya Hong Kong itu ya... Kayak gini... Oh disini ada food field Wah... Kayak gini ya disini... Kayak gini ya disini... Dan baru sekarang ini saya datang ke... Tempat ini guys... Ini ada petunjuknya ini kalau mau ke... Apa... Ke... Atau ke parkiran itu menaik lagi... Kalau ke MTR ya... Turun ke bawah... Ya disini untuk... Mallnya ya sama aja ya... Dengan... Di tempat-tempat yang lain dia ada... Oh... Apaan ini nih... Ada... Apple reseller... New Horizon... Terus ada... Produk-produk yang lain... Seperti Adidas... Free Mix... Terus... Fortress... Yang di depan saya ini... Ini nih... Fortress... Di belakang saya sekarang... Terus ada... Chow Taifuk... Tuh... Yang jual... Diamond... Dan juga New Balance... Dan... Ambassador... Dan lain-lainnya itu... Ada disini... Nah guys... Sekarang saya akan cari untuk... Pintu keluarnya ya... Dan kita akan lihat di luar... Daripada... Mall ini... Itu seperti apa... Nah... Ini dia nih... Pintu keluarnya... Kita keluar... Disini guys... Oh... Begini ya... Guys... Disini... Nah... Disini juga tuh... Apartemen... Mewah ini nih... Tuh... Teman-teman bisa lihat... Apartemen-apartemen keren ini... Ini yang sudah jadi... Dan sebelah sini ini yang... Lagi dibangun... Terus... Yang sebelah sana juga... Ya... Sama... Ada yang lagi dibangun... Ada yang sudah jadi... Oke... Terus... Eh... Mana lagi ini... Oke... Kita coba... Jalan aja ya... Nah... Kita jalan ke sebelah mana ini... Sebelah sana kayaknya keren... Ada pemandangan... Kayak laut itu... Di tengah ini nih... Terus... Di sebelah sini juga tuh bagus... Karena ada ini nih... Ada... Apa ini... Ada gunung di sebelah sana... Tuh... Burung-burung guys... Eh... Mantap dia disini guys... Tuh... Burung-burung bunyi... Tuh... Tuh... Saya zoom ya... Teman-teman dengar kan bunyinya tuh... Wih... Oke... Kita... Coba jalan lagi ya... Di sekitar... Lohas Park ini... Dan disini dia ternyata... Apartment-apartment ya... Tuh... Sekililingnya ini tuh... Apartment-apartment mewah... Dan di sebelah sananya tuh... Gunung... Oh... Begini ya... Yang namanya... Lohas Park ini nih... Nah di depan sana itu yang... Pemandangan gunung ya... Nah... Terus kita kemana ini... Itu jalannya ditutup... Kita bisa nyebrang gak ini... Oh... Itu lagi ada ini... Lagi ada... Pembangunan ya guys... Nah guys... Disini tuh ada... Tanda larangan gak boleh masuk... Cuman... Ada juga orang-orang yang... Ngelewat disini... Jadi saya ngikut aja... Dan... Kayaknya hari Minggu ini gak ada ini ya... Gak ada... Aktivitas... Pekerjaan... Jadi ya... Kita boleh melintas disini... Cuman mungkin kalau lagi ada... Proyek pengerjaan... Lagi ada aktivitas pekerjaan... Ya mungkin kita gak boleh... Lewat disini... Oke guys... Waduh... Itu dia yang di sebelah sana itu guys... Mantap banget tuh... Guys... Keren banget nih... Yang ada di Lohas Park ini... Apartemen-apartemen... Mewah... Tinggi... Berjejeran... Yang sudah berdiri... Dan juga yang lagi dibangun... Nih... Ini kayak... Apa... Kayak monster building... Yang modern guys... Tapi ini lebih keren... Lebih mantap guys... Tuh... Wah ini kalau udah berdiri ini... Wih... Keren ini... Dan juga yang sana udah berdiri... Mantap ini... Terus di sebelah sana itu gunung... Wih... Mantap banget deh guys... Nah kita coba... Jalan sampai... Keseberang sana deh ya... Kita coba lihat di... Sebelah sana itu ada apa... Yang di dekat gunung sana... Yang pasti yang tinggal disini tuh ya... Pasti orang-orang berduit guys... Karena... Akses ke tempat ini... Itu... MTRnya cuman ini ya... Cuman... Ya arah kesini... Enggak... Maksudnya... Dari sini tuh bisa ke... Sebelah mana-mana gitu... MTRnya... Kayak di Simsa coy kan kita bisa... Pergi ke Jordan... Kita bisa... Pergi ke arah sentral... Bisa pergi ke... Laikeng... Atau ke mana-mana... Tapi disini... Enggak... Jadi MTR yang... Arah ke Lohas Park... Yaudah cuman... Arah ke Lohas Park aja... Wih... Mantap banget guys... Tuh... Wih... Keren... Keren... Nih... Wih... Mantap banget deh... Disini guys... Saya terus... Terpesona... Dengan tempat ini... Karena ini ya bisa dibilang... Udah di... Pinggiran Hongkong ya ini... Tapi tempatnya... Ya tetap mantap... Dengan apartemen-apartemen mewah... Yang berdiri... Tegak... Dan berjejeran... Membuat tempat ini tuh... Keren bingits... Wah... Kita sampai ke sebelah sana itu... Ada sekolahan itu... Eh... Sreusburi... International School... Sreusburi... Oh iya guys... Memang di sekitar tempat ini... Dia sudah ini ya... Sudah... Gunung-gunung... Sudah hutan-hutan... Jadi ya... Pemandangan di atas sana itu ya pasti... Pemandangan hutan-hutan guys... Tuh... Waduh... Keren bingit... Di tempat ini guys... Wuh... Wah... Asli... Di sini tuh mantep banget guys... Nah itu sekolah... Sekolah apaan itu ya... Sreusburi... School... Tuh... Wah... Mantap guys di sini... Terus menurut saya yang ngomong mantap ini... Karena memang... Ya di tempat ini tuh... Enak... Sud... Udaranya sejuk... Terus pemandangannya tuh... Eee... Dicampur... Gunung... Dan juga apartemen mewah... Apartemen yang keren... Dan dia ada... Berpuluh-puluh unit yang ada di sini... Berpuluh-puluh... Sorry... Berpuluh-puluh tower... Nih... Wadidaw... Ini dia nih yang namanya... Lohas Park ini nih... Ini sudah di bagian... Selatannya Hongkong ya ini... Sudah di ujung selatannya ini nih... Oh... Very very nice... Oh yang depan ini tuh jalan raya ya... Tuh... Jalan raya... Dan... Eh... Pemandangan di depan sana juga itu... Mantap banget... Teman-teman bisa lihat kan... Wah... Hutan ini... Sekelilingnya... Wah... Ini tempat ini tuh... Tenang banget guys... Jauh dari... Pikuk... Kota Hongkong... Wih... Oke dari sini... Kita coba... Ke jalan raya ya... Ini tuh ada jalan raya di sini... Nih... Jalan raya dan... Wah di sini juga ada ini ya... Ada... Ada... Orang bisa jalan kaki dan juga orang bersepeda ini... Ya di sini tuh masih hutan guys... Jadi... Berasa banget ini... Suasana hutan di sini guys... Walaupun ada apartemen-apartemen yang... Ini nih... Apartemen-apartemen yang megah... Apartemen-apartemen yang keren... Oh ini... Chunwan West Station 290X... Ada di sini tuh... Wah... Ada bus yang ke bandara guys... Jadi bus... Yang itu tuh... Yang merah kuning itu... Saya zoom ya... Nih... Bus ini tuh... Bus ke bandara... Hong Kong International Airport... Dan busnya juga tuh lewat di sini... Wah... Mantap deh di sini... Jadi untuk aksesnya... Ternyata gak cuma... Apa ya... Aksesnya ke sini tuh... Bisa bus... Bisa juga MTR... Walaupun MTRnya itu cuma satu... Satu arah ke sini... Dari sini tuh gak bisa kemana-mana lagi... Selain balik lagi ke Tiukeng Leng sana... Kalau kita mau... Lanjut... Naik MTR... Ke Hong Kong yang... Tempat lainnya di Hong Kong sini... Wah itu tuh... Yang depan kita juga tuh... Apartemennya tuh... Mantep banget guys... Amazing... Amazing... Nah ini dia ini... Untuk bus yang ke bandara ini... Nomor berapa dia? Bus yang ke bandara... A28... Oke... A28 ya ini... Tuh... Ini dia nih... City Flyer... A28... Lohas Park... Dan dia tuh... Tuh Airport... Dan ke HZMB... Hong Kong... Chu Hai... Macau... Bridgeport... Nah guys... Saya itu... Akan balik ke arah Tsim Sha Choy... Dan... Arah ke Jordan sana ya... Dan saya tuh gak mau balik naik MTR lagi... Saya akan balik itu... Akan naik bus... Dan pas lihat di sini tuh... Ada bus... 98D... Tuh... 98D ini... Tsim Sha Choy East... Tapi dia... Ngelewatin ini nih... Ngelewatin... St. Andrews Church... Kamalontow... Kamalontow... Kamerontow... Dan Tsim Sha Choy... Middle Road... Yaudah... Saya tunggu busnya... Di... Sini ya... Saya akan balik ini nih... Guys... Itu dia video saya kali ini... Saya sudah ajak kita... Di hari minggu sore ini... Jalan-jalan... Tsim Sha Choy... Dan dari Tsim Sha Choy sana... Kita... Datang ke... Lohas Park ini... Sudah kasih lihat... Lohas Park ini seperti apa... Dan juga... Cara ke Lohas Park ini... Kalau naik MTR itu... Saya sudah kasih tau buat teman-teman semuanya... Jadi... Jangan lupa like... Comment... Dan juga subscribe... Youtube channel saya... Untuk Youtube channel saya ini... Semakin berkembang... Memberikan informasi yang bermanfaat... Informasi yang menarik... Hong Kong... Makau... Dan... Tempat-tempat lainnya... Buat kita semua... See you di video-video saya yang selanjutnya... Bye-bye... Bye-bye...